perasaan sebelum diganti gas wool atau gas wool tabur yang lebih besar kalau tidak lepas ya lor kerugiannya mungkin carter gampil saya kasih kresek dan solasi biar empuk untuk kreseknya cukup tebal ya lor jadi setelah diisi semua dan pasang selinjernya depan kulakan tutupnya itu harus pas ya dengan sarangan dalamnya kita pasang ribetnya ini saran dari saya untuk suara setelah diganti gas wool kenal pot jadi lebih ulep dan adem lor halo lor gimana kabarnya semoga sehat selalu dan lancar rezeki nya di video kali ini saya akan sedikit sharing atau membuat tutorial cara mengganti gas wool atau gas wool kenal pot yalur jadi ini suara sebelum diganti gas wool atau gas wool dan video ini paling cocok untuk pemula seperti saya ini jujur pertama kali mengganti gas wool atau gas wool sendiri ya lor yang pertama kita lepas selinjernya dulu semua selanjutnya kita akan melepas paku ripet ini disini saya akan menunjukkan dua cara ya lor untuk cara melepaskannya yang pertama cara yang paling mudah menggunakan bor dan pakai mata bor ukuran 3 mili atau 3 setengah mili soalnya rata-rata segitu ukuran untuk paku ripet kalau pakai 3 mili itu paling aman tapi biasanya kadang melihat teman saya yang ganti gas wool atau gas wool ada yang 3 setengah mili bahkan 4 mili kalau pakai 3 mili ini nanti dibantu dengan cutter juga bisa jadi lebih aman untuk dilubangkan alpotnya biar enggak tambah besar kecuali untuk emblem ini ukurannya beda ya lor ukurannya kecil sekitar 1 mili kayaknya kalau ukuran besar seperti ini harus dilebarkan lagi ya lor makanya saya ini lanjut ganti ukuran 3,5 mili dan langsung pas sekali kalau pas itu aku ripetnya kepalanya langsung lepas jadi bisa dibantu pakai karten nanti atau ganti ukuran matabor yang lebih besar kalau enggak lepas ya lor seperti ini contoh kalau ukurannya pas untuk cara keduanya seperti ini lor itu mudah sekali kita hanya menggunakan karter tapi kerugiannya mungkin karter gampang patah ya lor jadi biayanya lebih banyak ketimbang bor jadi tetap murah bor dan lebih aman pakai bor menurut saya tergantung budget dan alat yang dulu-dulu punya untuk melepas ujung selingcer depan belakang bisa diketok pakai palu karet atau seperti saya ini pakai hulek-hulek yang buat nyambel saya kasih kresek dan isolasi biar empuk untuk kreseknya cukup tebel ya lor jadi enggak penyok nanti di kenalpotnya dan ini tampilan untuk dalam kenalpot saya merek CTS ini tanpa request atau apa ya cuman buat megapro app terus datangnya seperti ini dan dalamnya pakai yang model menurut saya ini jadul ya paling jadul atau ini dari dulu kalau selingcer disini juga pakai model fiber yang besar seperti ini oke lanjut kita bongkar kita bisa lepas semua ya lor dan ini tampilannya sudah menghitam kalau sudah diganti gas hulnya nanti pasti suara lebih ulem alias adem ya lor dan ini saya pakai yang putih dan next saya akan videokan untuk pembuktiannya kalau pakai api itu tidak terbakar lor kalau kuning belum saya coba tapi yang putih ini sudah saya coba bakar itu real enggak terbakar dengan api untuk pemasangannya boleh pakai air ataupun tidak dan pastikan jauhkan dari anak-anak lor karena ini bentuknya seperti fiber dan sangat gampang brodol atau mencar-mencar gitu lor jadi nanti kalau terkena gas hulnya ini gatal-gatal gatalnya itu seperti tertosok karena ini tajam-tajam untuk gas hulnya kalau kena anak-anak kasihan jadi jauhkan ya setelah diisi semua dan pasang selinjernya depan belakang tutupnya itu harus pas ya dengan sarangan dalamnya kita pasang rivetnya ini saran dari saya ya untuk pemasangannya ini usahakan untuk paku rivetnya sudah dipasang semua karena kalau kita merapatkan satu aja takutnya yang lagi yang lain melenceng pasti bisa melenceng karena beda sedikit aja nanti paku rivet yang satunya nggak bisa masuk atau lubangnya kurang pas dan ini buat dulur-dulur yang kepingin tahu bahan-bahan yang saya pakai apa saja bisa langsung cek di shopee renira 8897 ataupun di tokopedia namanya bpcproject dan juga buat tulur-dulur yang kesusahan cari bahan poles dan mau order juga bisa di tokopedia ataupun shopee dari bpcproject dan kalaupun nggak punya bisa juga langsung DM di instagram bisa pesan lewat instagram lur ataupun di wa wa bpcproject ambil aja di ig bpcproject oke lur semoga bermanfaat untuk suara setelah diganti kasul kenal pot jadi lebih ulem dan adem lur terima kasih terima kasih selamat menikmati